Udah waktunya berbuka puasa. Akhiri dengan bagi-bagi sama kita, Naleh. Kau ada tamu gak diundang nih. Bukan yang jelasin nih. Berantakan gitu deh. Satu, one of the best-nya sih gue yang pernah gue makan sih. Dan emang lapar juga ya. Gue dari SD, buasa. Belum makan. Duduk, duduk. Yaudah, duduk, duduk. Silahkan. Siap. Semoga hari ini makanannya bisa jadi referensi buat Anda di rumah dan keluarga. Oke, mereka udah datang. Nah, saya akan prepare soto daging ala Chef Terba. Let's start cooking now. Kita akan mulai dengan blending. Sebelum blending, saya akan roast dulu. Jadi kita akan sangrai. Candle nut. Gelbe harum. Kita akan sangrai. Seed oil. Kunyit. Yahe. Dan serai. Ini semua akan kita tumis. Bawang juga. Kita tambahkan 2 cenderawit. Oke. Ini udah cukup. Colornya. Dan kunyitnya juga udah mulai keluar warnanya. Udah mulai kekuningan. Harum. Kita akan blend sekarang. Nah, ini udah halus. Kita akan balikin ke pan. Karena saya akan tumis lagi. Sampai keluar minyaknya. Sampai keluar minyaknya. Jadi kita terus panaskan. Bumbu ini akan saya jadikan 2. Yang satu untuk mengkos. Jadi mengkosnya saya mau bikin ikan bakar. Setengahnya saya buatin jadi sup. Jadi kita bikin 1 bahan untuk 2 item. Sambil nunggu matang. Kita akan potong potato. Jadi saya butuh. Potato besar. Ya, ini kita bikin buat. Oke. Jadi ini saya akan spread into 2. Now. Ya, ini udah oily. And cooked. Saya akan butuh setengahnya. Ini akan kita boil. Dengan kaldu. Oke. Lalu kita tambahkan daun jeruk. Dan daun salam. Dan kita akan rebus juga potato-nya. Sampai kentangnya lunak. Dan kita akan strain nanti. Nah, kita akan sisihkan. Kita akan masak beef-nya sekarang. Kita butuh setengah aja. Ini kita akan seasoning. Dan dipensit. With salt. Dan pepper. Jadi kita akan pan roast. Sampai medium. Oke. Dan kita akan balik. Oke. Cukup. Kita akan angkat. Cukup. Nice. Caramel. Oke. Sekarang kita akan slice dagingnya. Oke. Nah. Ini kita taruh piring. Oke. Nah. Ini udah mulai mendidih. Jadi. Kita akan seasoning. Oke. Dan kita akan tambahkan santan sedikit. Oke. Sudah cukup. Jadi ini udah mendidih. Kita akan strain. Dan kita akan ambil kentangnya. Segar nih. Oke. Nah. Jadi semuanya udah ready. Kita akan plating sekarang. Tengah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati